selamat sore mbak dari UMKM dari desa mana ini dari desa panunggalan apa saja yang dipamerkan di UMKM ini ada jamu tapi udah habis ya ada jamu terus ada ini sambal bawang ada kopi-kopi sangrai terus aneka peyek tadi juga ada menu-menu dari donat, gel, pen, dinsam terus ada menduan juga saya tertarik sama ininya apa itu ini sambal-sambal cimut sambal bawang ini dari cabe sama bawang ini ada tiga varian Mas ada original baby cumi sama petai kalau yang ini varian original terus produksinya di desa panunggalan penjualannya bagaimana penjualannya kita online sama offline juga bisa bisa dikirim gimana alamatnya panunggalan alamat produksi panunggalan RT911 ya 11RW4 di Facebook ini ada kopi-kopi sangrai bubuk ireng ini sama aja kita produk dari desa panunggalan kenapa dinamakan kopi sangrai bubuk karena disangrai iya masih ya oke, apa produksinya juga di penunggalan juga ya banyak yang produksi ini sudah, sudah dan secara pemasarannya gimana Bapak? sama kita di story WA sama di offline kadang kalau ada kayak gini WM di stand-stand kayak gini ada penggunaan yang lainnya? jamu sih Mas sebenarnya cuma jamunya udah habis besok insya Allah ya kalau selain jamu? peyak mungkin ada peyak hijau, peyak ebi peyak kencur berarti bahan dasarnya itu kencur kalau peyak kencur apa lagi? ebi ebi ini kayak gini? oh itu bahannya? ini sama aja sama seperti peyak ngain cuma ini variannya varian ebi Mas kita pakai ebi kalau yang ini komosisnya ada ebi tepung beras punyak goreng sama bumbu kalau yang kacang berarti dia ini kacang terus kebetulan kencurnya kayaknya habis ini berapa varian biasanya itu? kita ada ikan asin ada ebi ada kacang ada kencur kedelai kasang hijau ada lima varian produknya juga perumahan ya? iya kita masih homemade iya kita masih rumah yang ini? subscribe ya mas? oke terima kasih ya kawan ay ya 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 cjä ya jadi selamat menikmati